Contoh dari variasi parameter Tentukan soal umum PD Dari Y double aksen Tambah Y sama dengan second X Second X bukan cos X dan sin X Solusi Y double aksen adalah Turunan Kedua Terhadap X tambah Y sama dengan second X Operator D nya di kuara Y Tambah Y sama dengan second X Keluarkan Y D kuara plus 1 Kali Y adalah second X Ini untuk umumnya Setelah diubah dalam bentuk operator D Maka untuk mencari solusi homogen Kita ambil Luas kanannya 0 Y mungkin 0 Maka D kuara plus 1 lah Yang selanjutnya 0 disebut Persamaan Egen Atau Persamaan Karakteristik Alfa kuara tambah 1 sama dengan 0 Alfa kuara tambah 1 sama dengan 0 Kemudian Alfa kuara tambah 1 sama dengan min 1 Alfa 1 2 adalah Plus minus Akar min 1 Alfa 1 2 Karena di depan tidak ada 0 Akar min 1 adalah I Dimana A nya sama dengan 0 B nya sama dengan 1 Maka Solusi homogennya adalah E pangkat AX A besar Cos B kecil X Ditambah B besar Sin B kecil X Dimana A kecil 0 B kecil sama dengan 1 Sehingga Solusi homogennya E pangkat 0 X A besar Cos B satunya 1 1 kali X Ditambah B besar Kali sin B satunya 1 Kali X Dimana E pangkat 0 adalah 1 Maka Solusi homogennya adalah A Cos X Ditambah B Sin X Mungkin ada buku lain Ini C1 Ini C2 Selanjutnya Kita mau menentukan Solusi Partikuler Atau disebut juga Solusi khusus Dari PD Yang kedua Kita salin Bentuk lengkapnya Dari operator D Bentuk operator D Adalah D Quadrat plus 1 Kali Y Sama dengan Second X Misalkan Kemungkinan ada sin dan cos Maka misalkan Y1 adalah cos X Y2 adalah sin X Maka Y1 adalah sin X Maka Y2 adalah cos X Maka y2 adalah cos X Maka y2 adalah cos X Sehingga Sehingga kita bisa mencari W Yang juga merupakan fungsi dari Y1 dan Y2 Sama dengan y1 aksen Sama dengan y1 y2 aksen Dikurang y1 aksen Y2 Y1 kali y2 aksen Dikurang y1 aksen kali y2 Sehingga y2 aksen Bersilang y2 aksen y2 aksen adalah cos X Y1 aksen adalah min sin X Y2 adalah sin X Sehingga W sama dengan cos kali cos Cos kuadrat Min kali min plus Sin kali sin adalah sin kuadrat Sehingga W adalah Cos kuadrat tambah sekuadrat adalah 1 Selanjutnya Kita Mencari U dan V U Sama dengan min Integral Y2R Per WDX Dimana Rx Dimana Rx sama dengan second X U sama dengan min U sama dengan min Integral Y2R Y2R Per WDX Rx ini second X Maka U Sama dengan Min Integral Y2Nya tadi adalah Sin X Sedangkan R R yang maksudnya Rx adalah second X Per W adalah Satu Min Integral Sin X kali Second adalah super cos Sehingga hasilnya adalah Min Integral Sin X DX Per cos X Atau min ini kita masukkan boleh Min Sin X DX Per cos X Ini adalah Turunan dari cos X Turunan cos adalah Min Sin X DX Per cos X Maka U adalah Indekadal DU per U adalah Len U Maka ini adalah len Dari Cos X U menilai Len cos X Kemudian V V adalah Integral Y1 R Per W DX Ya kalau U nya adalah Ini Sedangkan V nya Integral R1 R Per W DX V adalah Integral Y1 nya adalah Cos X R adalah Second X Per 1 Second adalah Super cos Per 1 Bisa kita Abaikan Sehingga hasilnya adalah Integral DX Sama dengan X Jadi V Sama dengan X U Sengah len Aga mutlak Cos X Dan V Sengah len X Maka Solusi Partikuler Solusi Partikuler Atau Solusi khusus Adalah YP U1 Kali Y1 Tambah U kali U kali Y1 V kali Y2 Jadi Y Partikuler Adalah U kali Y1 Tambah V kali Y2 Sehingga YP Sama dengan U nya Tadi Len U nya Len Aga Mutlak Cos X Dikali Dengan Y1 Adalah Cos X Ditambah Ditambah V adalah V adalah X D2 Adalah Sin X Sehingga Hasilnya Solusi Partikuler Atau Solusi khusus Ini kita letakkan Cos X Di depan Kali Len Aga mutlak Cos X Ditambah X Kali Sin X Ini solusi Partikuler Maka Solusi Umum BD Y sama dengan Y homogen Tambah Solusi Partikuler Atau Solusi khusus Maka Y sama dengan Solusi Homogen Homogen Tadi Adalah GH Dari Ini A Cos X Tambah B Sin X A Cos X Tambah B Sin X Ditambah YP Solusi Khusus Atau Solusi Partikuler Len Cross X Kita Tambah X Kali Sin X Inilah Solusi Umum Dari BD Variasi Parameter Dari Di Tari Terima kasih.